Intro Sebanyak tujuh kantong jenasa korban pesawat Sriwijaya RSJ-182 kembali dibawa ke Rumah Sakit Polri, Kramajati, Jakarta Timur. Selain itu, puluhan kantong properti milik korban pesawat Sriwijaya Air juga dibawa menggunakan dua mobil ambulans. Tujuh kantong jenasa tersebut dibawa menggunakan satu unit ambulans, sedangkan puluhan kantor properti dibawa menggunakan ambulans yang berbeda. Kantong-kantong tersebut langsung dibawa masuk ke dalam ruang forensik Rumah Sakit Polri. Kantong jenasa yang berisi bagian tubuh nantinya akan diidentifikasi oleh tim forensik Rumah Sakit Polri, Kramajati. Data post-mortem dari bagian tubuh korban akan dicocokkan dengan data anti-mortem yang sebelumnya telah diberikan oleh pihak keluarga. Hingga kini sudah ada 17 jenasa korban pesawat Sriwijaya Air SC-182 yang berhasil teridentifikasi. Empat diantaranya telah diserahkan kepada pihak keluarga. Menurut data terkini, sudah ada 155 kantong jenasa yang dibawa ke Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan.